ini pakai keju krab terus ini ada mesis ada coklatnya gitu saya bikin ini dulu hello guys assalamualaikum selamat sore selamat menentukan ibadah puasa kembali di dampur sempit saya ini mau persiapan masak teman-teman eh gak masak saya masih ada belinderang yang kemarin itu jadi gak harus masak nanti cuma manasin aja hari ini saya mau bikin tajil seperti biasa saya pengen bikin apa itu pisang nugget oke teman-teman saya tuh pengen belajar bikin pisang nugget itu gimana caranya ya sambil belajar lah saya tuh punya pisang ini tiga nanti mau tak halusin dulu terus ada telur teriku ada vanili terus nanti pakai tepung tepung apa itu tepung panir lah buat menggoreng nah sekarang mau saya halusin dulu ini apa pisangnya oke teman-teman nih pisangnya setelah turnet-turnet tadi pakai garbuk gitu terus diudek-udek gitu aja mau tak kasih vanili sedikit aja segini aja lah biar harum terus kasih gula aja eh ini apa ini garam gula terus dikasih gula mau tak kasih gula tiga sendok nih ya sendok udah terus ini apa terigunya sedikit-sedikit aja dulu teman-teman biar nanti enggak terlalu kental gitu diaduk-aduk tuh begini saja bikin sedikit dulu teman-teman jajal takutnya nanti namanya belajar ya ya gitu kasih telurnya oke telurnya satu teman-teman udek lagi bikin pisang nugget tapi sayangnya saya enggak punya loyang teman-teman bieng goling adang dikepus aja pakai itu biasa ya mungkin udah ya kayak gini ya enggak begitu gendel enggak begitu encer oke teman-teman ini tak oles pakai apa itu margarin lah nanti mudah-mudahan tidak lengket terus ini mau tak tuangin kesini nanti langsung dikukus gitu aja coba nanti gimana jadinya mudah-mudahan jadi ya teman-teman mendidih teman-teman ini mau tak masukin kegacah tutup tapi saya nutupnya enggak rapet mau tak mau tak ini enggak begitu rapet lah biarlah agak apa itu melombong sedikit gitu biar enggak 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 begitu rapet saya nutupnya ini saya kukus kira-kira 15 menitan teman-teman biar benar-benar matang alhamdulillah teman udah tak matiin tadi tuh kayaknya udah oke nanti nunggu rada dingin terus diiris-iris nanti ya udah lumayan teman-teman agak dingin dan alhamdulillah tidak lengket yeee iya bagus teman-teman nanti tinggal nunggu agak dingin nanti terus diiris-iris gitu digoreng bagus teman-teman jadi oke teman-teman sekarang mau tak iris-iris nih tak iris-iris dulu nanti tinggal menggoreng gimana ngirisnya yeee iya wah lumayan bagus teman-teman kekandela nora yeee enggak lah wah bagus teman-teman ini oke teman-teman tak iris-iris nih kayak gini sebenarnya kayaknya terlalu tebal tapi enggak apa-apa lah dicoba dulu ini udah tak iris-iris semua ini aku mau ngadonin terigu dulu nanti buat gorengnya itu jangan terlalu apa jangan terlalu kental yang agak encer juga enggak apa-apa cuman buat ngelengketin itu sih tepung tepung panir apa tepung apa itu oke teman-teman ini udah kayak gitu aja lumayan agak lumayan encer terus ini tepung ini apa ini tepung yang kasar itu tepung panir apa tepung apa kayak gini darahnya tuh gini terus masukin aduh disini kebungkus kayak gini ya simpen di piring nih kayak gini masukin lagi masukin lagi tuh kayak gitu kayak gini dapung semua oke teman-teman ini udah tak gulung-gulung ini tinggal yang berapa udah tak gulung-gulung semua ya ini udah satu lagi ya nanti nanti kalau udah habis digulung pakai tepung ini masukin dulu ke freezer sekitar 15 menit nanti terus digoreng udah oke teman-teman oke teman-teman apa sekarang sekarang mau tak goreng itu nanti gimana jadinya ya percobaan mudah-mudahan airnya udah eh airnya minyaknya udah mau panas teman-teman coba tak ya belum begitu panas masukin digoyeng kantor kantor masukin ya wuh panas teman-teman iya tebalan terlalu tebal harusnya tipis-tipis aja ya tapi gak punya loyang jadi gak tau tebalnya segimana gak apa-apa jajal gak apa-apa yang penting jadi dulu udah seneng oke teman-teman digoreng nanti sampe kuning gak masalah baru diangkat gitu oke teman-teman wis kuning cantik tak matiin dulu kompornya mau tak angkat udah jadi teman-teman pisang nugget cuman masih panas belum nanti belum tak taburi mese sama keju apa coklat nanti udah jam 40 menit waktunya saya mau buka puasa saya cuman bikin ini es buah isinya ada mangga ada nata dekoko ada apa itu agar pas kapan itu saya bikin agar jadi bikinnya sedikit-sedikit aja ada susu cair ada susu biasa gitu kental manis selamat berbuka puasa selamat buka puasa teman-teman bismillahirrahmanirrahim amin buka-buka selamat berbuka puasa oke teman-teman pisang nugget kues tadi tuh tapi kandel-kandel harusnya tipis-tipis aja nih bagus kalau tipis tadi saya udah nyicipin enak kata yang aku jaga juga enak dimakan kayak gini aja enak ini kres-kres gitu coba saya mau nyoba dulu kita olesin pakai coklat ya ini olesin pakai coklat sedikit kayak gini kasih keju atasnya kresnya cantik ya penuh dulu ya oke teman-teman kira-kira kayak gini tuh lumayan enak ternyatanya tuh kayak gini ini ini pakai keju krab terus ini ada mesis ada coklatnya gitu saya bikin ini dulu takutnya nanti nggak habis kan mending yang belum ada ininya nggak buat sahur bisa ini yang ini ternyata enak boleh dicoba teman-teman pisang tiga ini tadi jadi banyak sekarang aku mau coba makan yang keju teman-teman enak dalemnya lembut 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 enak enak teman-teman enak enak bener enak nggak bohong selamat mencoba pisang nugget tapi jangan kayak gini ini terlalu tebal tapi enak selamat mencoba pisang nugget kayak gini lumayan enak terima kasih untuk hari ini jangan lupa biasa subscribe like komen boleh dicoba juga ini pisangnya pisang nugget ala titi titi lah enak assalamualaikum bye bye selamat terima Terima kasih.